di video yang kedua ini kita membahas tentang bagaimana sih caranya remaja ini mengoptimalisasikan perkembangan kognitifnya di usianya dia yang remaja optimalisasi perkembangan kognitif pada remaja ini meliputi bagaimana dia sudah bisa berpikir secara logis dan rasional kemudian dia sudah berpikir tentang masa depan aku mau tanya ini sama adikku apa sih cita-cintanya di masa mendatang karena kan di usianya remaja ini pasti pikirannya kan sudah bisa logis dan rasional ya kalau anak-anak kan mungkin kalau ditanya cita-cita apa sih cita-citamu kadang ada yang jawab pengen jadi superman, pengen jadi batman nah beda nih sama remaja oke aku mau tanya lagi tentang apa cita-citamu untuk kedepannya kedepannya pengen jadi ahli hukum kenapa tuh kamu pengen jadi ahli hukum biar bisa menegakkan keadilan di Indonesia soalnya kan selama ini Indonesia menegakkan keadilan dengan cara curang dan banyak yang korupsi menggunakan uang berarti kamu pengen hukum itu adil ya lebih baik oke 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 oke